IPC saat ini mengelola 12 pelabuhan di Indonesia, memiliki misi untuk memberikan added value secara maksimal kepada seluruh stakeholder dan secara berkesinambungan untuk mendukung pembangunan Indonesia. IPC sebagai pengelola pelabuhan merupakan salah satu komponen penunjang utama perdagangan di Indonesia, baik itu perdagangan internasional maupun perdagangan domestik. IPC sebagai pengelola pelabuhan juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder baik di bidang kepelabuhanan maupun logistik di Indonesia. Kita juga harus bangga bahwa IPC merupakan pintu gerbang maritim untuk Indonesia, dan pemerintah telah memprioritaskan bidang maritim sebagai sentra pengelolaan ekonomi, terutama bagi anggota dari Asia Pacific Economic Community, dan ini menggambarkan bahwa Tanjung Priok menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Dengan posisi IPC saat ini, adalah tanggung jawab kita untuk bisa tetap kompetitif, menjadi salah satu yang terbaik, dan menjadi leader dalam industri pelabuhan. Otomasi dan digitalisasi akan berdampak pada industri pelayaran dan pelabuhan lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat ini, digital disruption sudah terjadi di mana-mana, melalui berbagai teknologi terkini seperti Internet of Things, Big Data Analytic, Cloud, Drone, Artificial Intelligence, dan juga Mobility. Ekspektasi pelanggan dan teknologi terkini yang begitu cepat berubah telah mentransformasi industri supply chain secara global. IPC saat ini sedang menyusul strategi digital pelabuhan yang komprehensif, yang terdiri dari tiga tahapan aktivitas. Pada tahap assessment, akan dilakukan analisa tren digital, industri kepelabuhanan, tren kebutuhan pelanggan, diagnosa kesiapan digital di 12 cabang, serta benchmarking kepelabuhan kelas dunia. Pada tahap design, akan dilakukan pendalaman visi digital IPC, workshop inovasi digital, prioritas inisiatif, dan pembuatan desain strategi digital IPC. Pada tahap implementasi plan, akan dilakukan penyusunan roadmap rencana implementasi yang detail, beserta program change management. Dengan adanya digital disruption, pelabuhan berevolusi memasuki era baru, di mana transformasi terjadi dari terminal operator menuju trade facilitator. Dan sebagai trade facilitator, IPC memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan usaha beyond the gate, beyond the port, optimalisasi bisnis inti, serta mengeksplorasi berbagai opportunity baru melalui teknologi digital. Oleh karena itu, saya berharap semua stakeholder dapat berkomitmen untuk mendukung penyusunan strategi digital IPC. Melalui agenda penyusunan IPC digital strategi, kita akan fokus membangun kapabilitas transformasi digital untuk menuju world class port operator di tahun 2020. Ayo, dukung transformasi digital IPC! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!